Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan coim ya saat ini kita lagi ada di kandang ayam di ciamis populasi 48 ribu dimensi 120 x 12 kita mau review ayam umur 19 hari lokondasi cuaca cukup ekstrim kita lihat lagi saja langsung sebelumnya saya doakan untuk para penonton sehat selalu dimurahkan rezekinya dipanjangkan umurnya dilancarkan segala urusannya langsung saja kita lihat kondisi ayamnya di kondisi suhu yang cukup ekstrim oke jadi ayam cenderung pecah ya berkumpul di suatu titik kayak contoh ini di pinggir seperti ini itu juga ya kondisi sampai saat ini pukul 6 lebih seperempat tadi di controller di display itu menunjukkan suhu sudah 24 derajat sudah 24 derajat dengan kebutuhan masih sekitar 26 25 derajat jadi ayam sudah merasa kedinginan selain suhunya rendah ditambah pengaruh oleh kecepatan angin untuk bobot cukup baik tidak terlalu bagus standarnya 19 hari 870 gram tapi ini tadi tertimbang baru 850 gram kumulatif jadi ada beberapa skat yang memang masih tertinggal kayak contoh di depan kemudian di bagian ini tadi di sampling masih rada kecil masih 830 kalau yang dari sekat tengah ke sana sudah normal untuk bobotnya nah bagaimana cara mengatasi ketika kondisi ekstrim seperti ini ketika kondisi ekstrim seperti ini selain kita menggunakan minimum ventilasi kita juga memperketat untuk menggiring ayam di dalam kandang tujuannya agar ayam untuk bangun tidak terlalu lama mengumpul makannya jadi lebih optimal kalau misalnya tidak ada pergerakan tidak dikiring ini ya ayam tidak bangun ini setelah yang tadi dilewati saya ayam langsung pada makan di depan makan makan bangun langsung pada minum juga nah ini tujuannya menggiring usahain untuk menggiring 2 jam sekali itu maksimal 2 jam sekali minimal 2 jam sekali syukur bisa setengah jam sekali muter cuma jalan saja di pinggir muter nah kalau di bagian sini ayamnya bagus lebih gundul gundul merah merah seger seger karena di bagian ini adalah daerah yang paling nyaman untuk ayam jadi untuk pertumbuhan juga lebih optimal daripada yang depan yang sering diberi cekaman dingin kelababan juga tinggi karena cekam depan juga cenderung lebih jelek daripada sekam yang dari sekat ini ke belakang karena dari awal juga sudah kelababan sudah tinggi dari depan ditambah dengan cooling pad tuaca di sini ekstrim siangnya panas sekali sorenya dikasih suhu yang langsung drop jadi bahayanya ketika kita tidak mengatur ventilasi dengan baik terus kita feed intake tidak dikejar takutnya nanti ke gumboro ke NE dan banyak lain nah ini setelah dilewati kita sudah dikiring ayam langsung makan kalau kondisi seperti ini pasti ayam tidak aktif ketika kita mengurangi kebutuhan kipas berbahaya juga berbahayanya kebutuhan oksigen tidak mencukupi yang pertama yang kedua kelembaban dan amoniak tidak terbuang nanti dampaknya malah lebih buruk lagi terhadap ayam jadi kalau di kandang seperti ini kita sudah di berikan tenaga kerja lebih untuk menangani ayam jadi kita optimalkan SDM yang ada di sini tenaga kerjanya untuk lebih ekstra dalam merawat ketika pemeliharaan di kondisi cuaca yang ekstrim seperti ini untuk keseluruhan ayam bisa dibilang sehat masih masih sehat deplesi masih kecil untuk 48.000 populasi saat tu kandang atas bawah itu sehari paling 12 ekor sampai 17 ekor jadi masih sedikit kalau belakang ayam cukup lebih nyaman cuma ini kurangnya keseragamannya seleksinya kurang optimal kurang optimal untuk kandang ini oke teman-teman sedikit review singkat dari saya dari coim semoga memberikan manfaat hiburan wawasan pengetahuan dan banyak lainnya mohon maaf dalam penyampaian jika ada yang salah oh ya disini menantar ada yang salah saya mohon maaf bantu koreksi dan tinggalkan diskusi di kolom komentar agar agar kita bisa bertukar wawasan pengalaman serta cara pemeliharaan yang baik seperti apa jangan lupa like komen dan subscribe channel coim seputar ternak hobi dan komersil oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih